Terkait penerapan mata pelajaran muatan lokal tentang sejarah Jambi, disambut baik oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen juga menyebutkan, penerapan mata pelajaran muatan lokal tersebut harus diiringi dengan regulasi yang jelas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyambut baik rencana pembuatan mata pelajaran muatan lokal atau mulog tentang sejarah Jambi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen menyampaikan, bahwa pihaknya sangat menyambut baik akan rencana lembaga adat melayu Kota Jambi untuk menerapkan mata pelajaran muatan lokal tentang sejarah Jambi di sekolah-sekolah. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Jambi tersebut juga menyebutkan, agar penerapan mata pelajaran muatan lokal tersebut harus diiringi dengan regulasi yang jelas. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi tersebut harus diiringi dengan regulasi yang jelas. Apa-apa saja yang harus dimasukkan dalam mulut itu. Jadi saya rasa klام yang lebih tahu tentang itu. Kalau usulan itu sangat misteri sekali, kalau bisa dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan adat gambir. Terima kasih.